Halo Juragan, kembali lagi bersama kami dari AllTutorial.net Nah, kali ini kita sudah kedatangan HP Samsung C7 2016 yang lupa pula Nah, bagaimana mengatasi lupa pula? Ya, seperti biasa kita lakukan hard reset Perlu diketahui juga untuk agan-agan yang baru tahu HP Apabila kita melakukan hard reset, maka data dalam internal memory juga ikut hilang Nah, ini sudah saya coba tadi salah, ya memang karena nggak tahu Langkah yang pertama kita lakukan, kita harus mematikan daya Tetapi karena ini masih kita harus menunggu Coba lagi dalam beberapa detik ini, kita tunggu aja Saya rasa ini sudah, nah ini kita sudah tidak menunggu, sudah habis ya Ini kita tekan daya mati, kita harus mematikan daya terlebih dahulu Dan dia meminta pola Nah, apabila meminta pola seperti ini dan bukan baterai tanam Langsung saja kita lepas baterainya Intinya kita harus meng-offkan atau mematikan HP ini terlebih dahulu sebelum hard reset Lalu kita tekan tombol volume atas, home, dan power secara bersamaan Nah, ini kita tekan ketiga tombol tersebut secara bersamaan Tekan dan tahan Jangan dilepas dulu, kalau belum nyala Ini kita tekan secara bersamaan Muncul logo Samsung Galaxy J7 Itu angka 6 J7 6 itu artinya 2016 Nah, sudah muncul seperti ini Kita tunggu aja Ini tidak lama Cuma beberapa detik mungkin ya ini Tidak sampai 1 menit biasanya Kita tunggu aja Nah, muncul seperti ini Ini kok muncul seperti ini Ini harusnya langsung masuk recovery ini Ini saya coba tekan recent app, tidak mau Saya tekan tombol home Tombol home, tidak mau ini Saya coba tekan tombol power Kita tekan tombol power, kok tidak ada perubahan Oh, ini Nah, ini Kita tekan tombol power, kita tunggu Berhasil masuk Android recovery Lalu apabila sudah masuk seperti ini Kita pilih web data Slash factory reset Menggunakan tombol volume bawah Nah, kita tekan tombol volume bawah Pilih web data Nah, ini ada peringatan Jika kita melakukan reset Mungkin Anda membutuhkan email Nah, ini artinya Ketika kita melakukan hard reset Belum tentu HP langsung bisa digunakan Bisa saja terkunci FRP Langsung kita tekan Power Lalu kita pilih yes Kita tunggu Dia sedang Wiping data Format data Data web complete Lalu kita pilih Yang di atas itu ya Reboot system now Nah, itu Sudah di atas Kita tekan tombol power Kita tunggu Dia restart Terlebih dahulu Ada tulisan Samsung Galaxy J76 Seperti tadi Kita tunggu aja Ini ada logo Samsung Nah, apabila nanti terkunci FRP Nanti kita tunjukkan ciri-cirinya Seperti apa Nah, ini video sudah saya percepat Supaya nggak makan waktu Ini proses restartnya Emang lama ya Nah, dia memulai Android Lalu kita tunggu dia Selanjutnya Menginstall aplikasi Nah, ini Menginstall aplikasi Sudah selesai Ada tampilan Hi Mulai Nah, ini welcome screen Seperti ini Lalu kita Bahasa udah Indonesia Langsung kita tekan Anak panah ke kanan itu Terdapat percobaan Nah, ini Apabila muncul Peringatan seperti ini Ini artinya Positif Ya, maksudnya Sudah pasti terkunci oleh FRP Terkunci akun Google Sambungkan ke Wifi atau jaringan selurau Untuk verifikasi identitas Anda Nah, itu Sudah pasti terkunci FRP Kita tekan OK aja Nah, ini Tombol berikut Yang berikutnya Yang ada di pojok kanan bawah ini Ini tidak Berfungsi ya Ini Ya, emang bener-bener ini Sudah pasti terkunci FRP Jadinya kita harus Menghubungkan ke Jaringan Internet Ini kita Sambungkan ke Wifi AllTutorial.net aja Langsung kita sambungkan Lalu kita masukkan Kata Sandi Ini saya tampilkan Kata Sandi Supaya tidak salah ya Habis ini Kita masukkan Sandi Wifi-nya Supaya nanti bisa terhubung Ke jaringan Internet Nah, ini Tujuannya sih Saya Cuma Cuma mau Nunjukin ini Kalau benar-benar Terkunci FRP Ini kita Masukkan Sandinya Lalu kita sambungkan Kita tunggu Masih menghubungkan Nah Oh ini kok Oh sudah Sambung Kita tekan berikutnya Berikutnya kan sudah aktif Di bagian kanan bawah Kita centang semua Sarat dan ketentuannya Lalu kita tekan berikutnya Kita tunggu Memeliksa Pembaruan Tunggu sebentar Nah, ini Memeliksa info Lalu pada tampilan pola Kita gunakan Akun Google saya Lalu kita tunggu lagi Dia sedang Memeliksa info Nah, ini seperti ini Verifikasi akun Anda Seperti ini Terkunci FRP Nah, bagaimana Cara Bypass FRP Atau bypass Akun Google-nya Akan saya jelaskan Pada video tutorial Selanjutnya Selanjutnya